Viral pria bule Jerman nikahi gadis Batu Raja Sumatera Selatan, Jumat 20 Oktober 2023 Bule Jerman bernama Simon Skifman menikahi gadis asal Batu Raja Sumatera Selatan bernama Evi Lesvita. Pengantin pria terlihat fasi mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia. Prosesi pernikahan keduanya digelar di kediaman mempelai wanita di Bungur, Kecamatan Batu Raja Timur Oku menggunakan adat ogan asal sang mempelai wanita. Dari Facebook Sriwijaya Post memperlihatkan pernikahan pasangan sejoli beda benua Simon Skifman, pemuda Jerman, dengan Evi Lesvita, gadis ogan, disambut antusias oleh tamu undangan di Bungur, Kecamatan Batu Raja Timur Oku, Jumat 20 Oktober 2023. Acara ini semakin seru saat tiba giliran prosesi adat H Sumatera Selatan yakni, kandang adat, di mana mempelai pria Simon Skifman didampingi kedua orang tuanya Simon Skifman, ayah, dan Inger Nathes Skifman, ibu, dihadang, dengan selendang songket oleh kedua orang tua calon perempun Rusliadi, ayah, dan Rusmiati, ibu. Pihak calon mempelai pria bertanya kenapa mereka dihadang padahal tujuan mereka mulai ingin menyunting sang putri. Setelah paham maksud dan tujuan kedatangan pemuda dari Jerman inilah barulah kandang, selendang songket, dibuka dan rombongan calon mempelai pria dipersilakan masuk. Prosesi dibuka dengan pantun berbalas. Prosesi pernikahan bule Jerman dan wanita Batu Raja ini mengundang perhatian lantaran menggunakan dua bahasa. Setelah pemandu acara selesai membacakan setiap prosesinya memakai bahasa Indonesia, kemudian beralih ke bahasa Inggris. Selama prosesi pernikahan juga terlihat keluarga dari mempelai pria yang juga mengenakan pakaian adat. Ketika momen ijab kabul berlangsung, Simon Skifman menggunakan bahasa Indonesia dalam pelafalannya. Diawali dengan ayah mempelai wanita yakni Rusliadi yang mengucapkan ijab kabul kemudian disambut oleh Simon Skifman. Saat jari tangan Simon Skifman dan ayah dari Evi Lesvita bersatu, barulah petugas dari Kawa mengarahkan pembacaan ijab dan kabul. Ia juga cukup satu kali mengucap ijab kabul dalam bahasa Indonesia secara fasih dengan diiringi kalimat sah dari saksi. Setelah ijab kabul selesai, dilanjutkan dengan doa yang mengiringi agar pernikahan penuh keberkahan. Kemudian, tibalah ketika mempelai wanita dihadirkan untuk bersanding bersama pria yang telah sah menjadi suaminya. Dilanjutkan dengan proses pemberian mahar dan maskawin oleh kedua mempelai sekaligus mengabadikan momen sakral sekali seumur hidup. Ketika penyerahan mahar, Simon Skifman menggunakan bahasa Inggris, sementara Evi Lesvita menerima mahar memakai bahasa Jerman. Selain proses pernikahan adat ogan yang menarik perhatian, ternyata sosok tampan mempelai lelaki juga menjadi sorotan. Selain itu, ucapan selamat dan doa membanjiri kolom komentar selama proses pernikahan berlangsung. Diketahui jika Evi Lesvita merupakan seorang wanita lulusan sarjana terapan kebidanan. Dilansir dari Facebook Evi Lesvita, diketahui wanita batu raja ini tinggal di luar negeri yakni Hamburg, Jerman. Terima kasih telah menonton!